Jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjalankan program-program yang nyata sebagai berikut ini. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan, termasuk di sini memberikan subsidi Rp1 juta setiap bulannya untuk keluarga prasejahtera. Sepanjang nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 persen. Perbaikan 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan, dan pengolahan ikan. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau kooperasi. Mendorong, memperkuat, dan mempromosikan industri kreatif dan industri digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Pelayanan kesehatan gratis, rawat jalan dan rawat inap dengan kartu Indonesia Sehat. Dan pembangunan 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren Sebagai bagian dari komponen pendidik bangsa Mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga negara Yang di dalamnya adalah anak-anak petani, anak-anak nelayan, buruh, termasuk difabel dan elemen masyarakat lainnya melalui Kartu Indonesia Pintar.